Oke, halo Weni. Halo Pak. Oke, kita bahas fisika ya. Sebentar. Oke, jadi kalau Weni lihat soal-soalnya itu semakin lama semakin tidak ada ya. Kalau kita lihat petanya itu soal suhu kalor itu makin lama makin ya enggak ada gitu. Karena ya gitu-gitu aja sih tipe-tipe soal suhu dan kalor. Enggak bisa dijauh-jauh lagi sih. Makanya lihat di holiday juga, ya kebetulan kakak lagi materinya, lagi termo, bukan ada tentang suhu kalor juga. Ya tipe soalnya juga gitu-gitu, enggak ada tipe baru lagi. Nanti coba kakak lihat di shareway ya, atau di buku lain yang fisika dasar. Kalau kakak lihat, ya gitu-gitu aja sih. Sebentar, kakak coba share screen dulu. Pas banget baru pulang. Kok pas banget pas kakak ngajar ya? Belum akan. Kalau Rundi. Belum share screen, ya belum. Kalau ini sudah, Weni? Sudah, Pak. Oke, kita bahas dulu tentang materinya ya. Jadi kalau suhu dan kalor itu penting apa ya? Pentingnya itu, ya konsep sih ya. Tapi lebih, nanti konsep lebih dipentingkan nanti di termodinamika sebenarnya. Cara buat page baru gimana ya? Oh ini. Ya oke, kita bahas materinya dulu. Termo ya. Oke. Ini. Eh, sorry. Suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Suhu dan kalor itu, apa sih suhu itu? Gini dulu, saya nanya sama Weni. Suhu dan temperatur itu sama atau berbeda? Apa itu suhu dan suhu dan temperatur menurut Weni dulu sendiri? Yang dalam kata-kata bahasa sehari-hari itu suhu itu apa? Kalau kayak ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Ya, betul. Dia tingkat ya, atau derajat. Tingkat atau derajat panas suatu benda. Nah, kalau gitu, kalor itu apa kalau gitu? Kalau suhu itu kan derajat dari panas. Kalau kalor itu apa? Kalor itu kayak apa ya, Pak? Mungkin usaha untuk menaikkan temperaturnya itu berbeda. Itu mungkin, Pak. Oke. Coba sebelum ke kalor itu. Apa? Maksudnya dalam fisika itu apa? Gini, Kakak nanya dulu sama Weni. Apa beda kalor dengan energi panas? Sama atau berbeda gitu dulu? Mungkin beda. Bedanya apa? Mungkin kalau energi panas itu kayak energi dalam gitu mungkin, Kak. Kalau kalor itu nggak bisa diukur pada kondisi itu. Tapi kalor yang dibutuhkan dari kondisi satu ke kondisi selanjutnya. Ya, betul. Weni udah paham di sana ya. Jadi, energi, lebih tepatnya sebenarnya energi internal ya. Jadi, energi panas itu cuma sebagian bentuk dari energi internal. Energi atau energi dalam. Makanya di termo itu lebih dalam itu konsepnya. Energi dalam atau energi internal. Energi yang dimiliki oleh suatu benda terkait dengan apa? Terkait dengan pergerakan mikroskopisnya. Ini biasa lebih dalam di kimia biasanya. Pergerakan mikroskopis itu apa? Yang tidak dapat dilihat oleh kesat mata yang saat kecil. Misalnya pergerakan atom ya. Biasanya atom. Jadi, atom-atom itu berinteraksi. Secara fisika, kita masih belum belajar atom di dalam. Itu nanti di kelas 12 nanti kalau Weni belajar di semester 2 tentang fisika inti. Jadi, itu sangat mengimajinasi sekali. Itu sangat abstrak. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang masih ragu kalau bentuk atom itu seperti apa. Jadi, atom itu... Ya, kira tahu kalau atom itu dalamnya ada proton, ada neutron, dikelilingi oleh elektron. Tapi, apakah ini bisa mewakili suatu atom? Kayaknya sih sampai sekarang masih diragukan. Tidak ada bentuk pasti tentang atom. Oke, kalau dosen-dosen kimia itu biasa ngacetnya itu pakai imajinasikan atom. Jangan satu ekspresi seperti ini kita anggap atom itu jangan. Karena itu hal yang memang belum bisa kita temukan. Oke. Ya, betul. Jadi, pergerakan acak atom dalam suatu benda itu, yaitu energinya. Jadi, atom itu nggak pernah bisa diem. Atom itu tetap berinteraksi dengan atom lainnya. Bahkan tidak ada satu atom. Nggak ada istilahnya satu atom. Jadi, yang ada istilahnya satu mol. Satu mol itu ada berapa atom, Weni? Itu nanti diteriorin tidak tinggal sih sebenarnya. Coba ingat-ingat dulu, Weni. Yang 0,2 kali belum tangkap, Weni. Iya. Ini namanya nanti apa? Bilangan apa? Afogadur. Iya. Partikel atau atom gitu ya. Nah, ini bilangan Afogadur. Jadi, kita nggak, sebenarnya dalam suatu benda, nggak ada namanya benda yang bisa dibetuk oleh satu atom. Yang bisa kita lihat itu satu mol. Dimana satu molnya udah segini banyak. Satu mol benda aja sudah segini. Kalau kita mau visualisasi lagi, satu mol itu seberapa banyak sih? Kalau kita mau convert ke gram, yaitu kekimiannya. Tergantung dari unsurnya. Tergantung dari unsur yang dibetuk oleh atom ini. Jadi, satu molnya berapa gram, itu bisa kita secara kimia. Ya, sebenarnya itu fisikal juga sih. Cuman, itu untuk nanti ya di teori kinetikas. Bab selanjutnya. Jadi, kita fokus pada energi panas. Jadi, ya kita diperkenalkan dulu tentang energi panas. Apa itu? Ya, sebenarnya energi dalam. Energi dalam itu sebenarnya punya dua. Jadi, pergerakan mikroskopis atom, pergerakan acak dari atom itu, dia menghasilkan dua jenis energi sebenarnya. Jadi, di dalam energi dalam ini, ada dua jenis energi. Yang pertama, ada energi kinetik. Yang kedua, ada energi potensial. Karena yang kita bahas di sini adalah tentang suhu, di mana suhu atau temperaturnya semakin tinggi, itu menandakan kalau pergerakan atomnya itu semakin cepat. Pertumbukannya semakin cepat. Semakin cepat bertumbukan, semakin cepat pergerakannya. Nah, itu biasa dikaitkan dengan energi kinetik. Jadi, ketika suhunya semakin tinggi, atomnya bergerak semakin cepat, maka suhu, ya itu, implikasinya itu. Jadi, suhu tinggi itu ketika atom itu saling bergerak, saling menumbuk semakin cepat. Nah, itu nanti dikira-tingkas lagi sebenarnya kalau kita belajar ini ya. Terus, kalau energi potensial biasanya, kalau kita bahas tentang suhu, biasa ini tidak dianggap. Tidak ada energi potensial. Jadi, energi dalam itu, untuk SMA dulu ya, untuk semata SMA dulu, energi potensial itu sangat, bisa dibilang sangat kecil ya. Jadi, energi potensial bukan yang seperti di kinematika atau mekanika. Energi kinetik juga, di sini juga bukan setengah MV kuadrat. Tapi, kalau kita bahas satu atom, bisa. Kalau kita bahas satu mol, dia bukan setengah MV kuadrat lagi. Dia adalah. Kalau energi potensialnya di SMA, tidak ada pelajari. Pertama, itu energi potensial dikaitkan dengan jarak antara dua atom. Jadi, jarak antara setiap atom. Jadi, kita tahu kalau satu mol saja ada segini banyak atomnya. Jadi, karena sebanyak atom dalam suatu unsur, bisa kita bilang unsur, kita ambil satu unsur dulu. Kalau di dalam satu unsur saja ada banyak sekali atomnya, maka energi potensial bisa kita alaikan. Jadi, intinya energi potensial hanya terkait dengan posisi atau konfigurasinya. Tata letak dari suatu atom. Karena kita tahu atom itu banyak banget. Jadi, posisinya pasti, kalau kita lihat dalam satu detik saja, kita panaskan, dia bakalan bergerak acak sekali. Dan dia, ibaratnya bisa kita bilang, menempati semua ruang. Jadi, energi potensial bisa kita alaikan. Jadi, nanti kalau di termodinamika juga, energi dalam itu, ya dikaitkan dengan mol dan suhu. Gak ada kaitannya dengan konfigurasi tauta letaknya. Sebatas SMA seperti itu. Dan sebatas TPB juga gitu. Karena itu fisika dasarnya. Kalau lebih lanjut, nanti mungkin dijeruskan. Oke, seperti itu dulu pengenalannya. Jadi, kalor versus energi panas itu sangat berbeda. Jadi, kata simpelnya itu adalah energi panas itu energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi dari dia sendiri. Jadi, kita sendiri juga punya energi panas. Kalau energi panas yang sudah berpindah ke benda lain, itu kita nanggapkan kalor. Nah, kalau kita letakkan suatu es di sebuah meja, lama-lama dia bakalan mencair. Misalkan satu potong es. Nah, kita letakkan di sini. Lama-lama dia bakalan mencair. Artinya apa? Artinya kalornya masuk atau kalornya keluar, Weni. Kalornya masuk dari lingkungan ke esnya. Iya, sistemnya di sini adalah si es ini. Es ini kenapa? Kenapa dia bisa menyerap kalor? Karena kita tahu kalor itu kan bentuk dari energi panas. Heat gitu ya. Heat. Bentuk dari energi panas. Jadi, supaya dia bisa meleleh, dia butuh panas kan gitu. Panasnya berasal dari mana? Dari sekitaran lingkungannya. Sampai dia mencair. Apakah dia bisa mencar seluruhnya? Apakah dia bisa setimbang tetap jadi es? Tergantung dari suhu lingkungan juga. Itu yang nanti kita bahas di kalor. Jadi, ketika ada dua buah, apa yang namanya ya? Ya, dua buah itulah. Satunya sistem, satunya lingkungan. Kalau ada sistem lingkungan, pasti ada kesetimbangan termal. Jadi, kalau kita misalkan melihat ya, kita masukin es di dalam air, cangkir air misalkan kita masukin es, terus kita masukin lagi ke kulkas gitu. Sampai besoknya, esnya masih belum mencair gitu. Kenapa? Karena di dalam kulkas itu, ya bisa dibilang terjadi kesetimbangan termal. suhu dari cangkirnya atau suhu esnya dan suhu airnya juga ya, mereka bercampur kan, dengan suhu lingkungannya itu sama. Nah, itulah kita namakan sebagai setimbang. Kalau di mekanika kan, sigma F sama dengan nol itu dikatakan setimbang. Kalau di suhu dan kalor, kita bahas secara suhu, setimbang itu artinya ketika suhu kedua sistem, eh, suhu keduanya, sistem dengan lingkungan itu sama. Jadi, nanti di sini muncul hukum nol termal. termodinamika. Weni masih ingat hukum nol termodinamika? Ini berhubungan dengan kalor ini. Ingat, Weni? Atau sampai sekarang? Nggak ingat. Tahu nggak ada hukum kenalnya? Sekalang nggak dijelaskan hukum nol. Oh, tapi tahu nggak Weni ada? Tahu kalau ada sih, Pak. Kalau dia ada, Weni tahu. Jadi isinya apa sih? Nah, ini sebenarnya hukum, kalau sejarahnya ya, hukum kenal ini sebenarnya muncul setelah adanya hukum ke-1 dan hukum ke-2. Jadi, kenapa dinamakan hukum ke-0? Karena hukumnya itu sangat mendasar, lebih dasar dari termo 1 dan termo 2. Makanya dikatakan hukum ke-0. Karena ini sebenarnya hal yang sudah ditemukan setelah termo 1 dan termo 2 sudah ada. Makanya daripada ribut geser, yaudah, hukum ke-0 saja. Apa katanya? Katanya seperti ini. Kalau ada tiga sistem, bata-bata sakit. Jadi pagi bengkak. Kalau ada tiga buah sistem, kita namakan sistem A, sistem B, sistem C. Kalau sistem A dengan sistem B itu setimbang, kalau sistem A dengan sistem C itu setimbang, setimbang di sini maksudnya setimbang secara termal, maka sistem B dengan sistem C bakalan juga setimbang. Ini si kata hukum ke-0 termodinamika. Dan itu benar dari eksperimen. Karena ini sangat mendasar. Sebelum kita masuk ke Q sama dengan delta U sama dengan W, Minki, gitu ya. Saya nggak lupa rubusnya apa, tapi kayaknya gitu ya. Sebenarnya lebih dasar dari itu adalah ini. Jadi kita bahas ini dulu. Dan ini yang cikal bakalnya muncul topik kalor, suhu dan kalor. Jadi sebenarnya menandakan apa sih? Ini implikasinya adalah suhu ketika dia setimbang itu adalah sama. Jadi kalau kayak yang tadi kakak jelasin di sebelumnya, jadi kalau ketika suatu benda itu sudah tidak bisa berubah suhu dan berubah fasa, maka dia setimbang. Suhunya setimbang antara sistem peninggungan. Itu kata hukum ke-0 termodinamika. Jadi hal yang sesimpel ini yang kita bayangkan aja, itu sudah dibuat hukum. Itu hukum ke-0 termodinamika. Sampai sini dulu, Wedi, paham? Paham lah ya? Oke, oke. Sekarang kita bahas tentang, masuk ke tentang bagaimana kita bisa mengukur suhu. Suhu itu bisa diukur dengan apa, Wedi? Yang paling simpel. Termometer. Ya, suhu itu bisa. Tapi aslinya itu sebelum termometer, tahu nggak, Wedi, sejarahnya? Sebelum termometer itu ditemukan apa dulu? Termoskop itu bukan? Ah, betul. Termoskop dulu ditemukan. Jadi termoskop itu hanya mengukur derajat, tidak sensitif, sensitif terhadap panas ya. Tapi dia tidak secara akurat mengukur suhu. Di, apa? Di, istilahnya apa ya? Ya itulah, di revisi. Jadi termometer. Tapi dia, kalau termoskop itu, sifat dia pakai sensitifnya, karena dia menggunakan konduktor. Ya pakai konduktor, kalau kita lihat termoskop itu, nanti besi semua. Di sini besi itu satu instrumen, pengukur suhu. Tapi karena kurang akurat, jadi dipakai termometer. Termometer itu ukurannya pakai apa, Wedi, dalamnya? Basisnya dari revisi itu apa? Iya, yang warna merah ya. Ya betul. Jadi dia pakai cara raksa. Di mana kita tahu cara raksa, masa di Indonesia berapa ini? 13.600 kalau kita buat ke kilogram, gini ya. Kilogram per meter makan. Jadi kita lihat di sini, rapat banget gitu ya. Dalam satu kiloliternya, ada 13.600 kilogram. Jadi lebih akurat. Nanti di tekanan juga ada satuannya CMHG. Jadi kalau raksa itu bergerak 1 CM, maka tekanannya sekian. Di mana kita tahu nanti 1 ATM itu 76 CMHG. Jadi di suhu tekanan yang sangat normal, seperti tekanan ruang ini, kalau kita letakkan raksa, maka dia akan naik sejauh 76 CMHG. Coba kalau biasa di rumah sakit itu ada termometernya lengket di dinding kan? Nah, itu kan warna merahnya naik tuh. Nah, itu kira-kira di 76, 70 sekian. Itulah akuratnya dari raksa. Nah, untuk mengukur suhu, ya betul, digunakan termometer sekarang. Kalau dulu ditemukan dulu termoskop. Nah, kalau oke, kita sudah tahu cara mengukur suhu gitu. Sekarang bagaimana cara menghitung atau mengkonversi suhu, atau satuan dari suhu. Jadi suhu itu, kalau kita pegang benda, oh panas. Tapi kalau ditanyakan, seberapa panas sih? Nah, kita sulit menjawab. Sama seperti kalau kita mengukur benda. Kita nggak tahu dulu benda itu berapa masanya. Tapi kita merasakan, eh berat banget sih. Tapi kalau ditanyakan, seberapa berat? Ya, kita nggak tahu. Nah, gitu. Itu harus diukur gitu. Makanya ada satuan. Jadi, suhu juga ada satuan gitu. Semua besaran itu pasti punya satuan. Makanya topiknya apa kemarin? Besaran dan satuan gitu ya. Oke, jadi kalau di suhu itu punya 4 jenis satuan. Itu pertama, ada apa aja, Weni? Bagaimana cara kita mengkonversi? Ini sebenarnya cuma matri SMP sih sebenarnya. Cuma kita bahas lagi ya. Ingat-ingatlah sedikit. Kalau menurut derajat Celcius, suhu air membeku itu berapa, Weni? 0. Kalau mendidih? 1. Kalau di Fahrenheit, air mendidih berapa? Lupa, Kak. 212 ya. Kalau itu, air membeku? 2. Betul, 32. Kalau real more, suhu air yang membeku? 0. Kalau suhu air mendidih? 80. Iya. Bagaimana kita mengkonversi setiap satuan ini? Misalkan kalau di Indonesia, biasanya base-nya itu derajat Celcius. Tapi kalau di UK, itu biasa Fahrenheit. Kalau kita mengukur itu gimana? Caranya seperti ini. Kita tidak bisa langsung mengukur, oh, 0 derajat itu setara dengan 32. Oh, jadi kalau 1 derajat, maka dia 33. Ini salah. Kita tidak bisa mengkonversi titik aslinya. Tapi apa yang bisa kira-kira konversi, Weni? Begini ya. Ya, pertanyaan Kakak juga agak gimana gitu ya. Jadi misalkan di sini X, kalau X derajat Celcius, di sini berapa sih derajat Fahrenheit? Nah, kita tidak bisa mengkonversi satu titik. Kalau misalkan tadi, 1 derajat kan naik 1. Maka di sini juga naik 1. Oh, ini salah. Kita tidak bisa mengkonversi titik itu. Tapi kita bisa konversi perubahan dari suhunya. Kita bisa melihat, oh, kalau dari 0 ke X itu berubah X, kita nampakkan C aja lah ya. Kita nampakkan C, kita nampakkan di sini F, kita nampakkan di sini R. Dan dia nggak rata sebenarnya ya. Kakak nggak tahu juga. Kayaknya F lebih tinggi, R lebih rendah gitu ya. Ya, gitu lah kita kira-kira. Nah, kalau kita, kita nggak bisa mengukur itu, tapi kita bisa mengukur perubahan. Jadi, kalau dari Celcius berubah sebesar C, maka Fahrenheit berubah sebesar berapa, Weni? Dari 0 ke C itu berubah sebesar berapa? Misalkan di sini 50 derajat. Dari 0 ke 50 berubahnya berapa? Kalau dari 0 ke C, itu variable aja sih. C. Kalau Fahrenheit dari 32 ke F, itu perubahannya berapa? Gimana, Weni? Dari 32 ke... C atau F? Bingung. F ya, F dikurang 32. Udah paham, Weni? Nah, kalau dari R 0 ke R itu berubahannya sebesar berapa? R. Iya. Kalau dari, kita pertama lihat, Ju, ada skala, kan? Kalau skala dalam Celsius itu, jarak titik tertinggi dan titik terendah kalau suhu air yang mendidih, ya? Itu kan 100. Jadi, perubahannya dari suhu air yang membeku sampai suhu air mendidih, itu 100. Kalau di Fahrenheit berapa, Weni? 180. Iya. Kalau reumur berapa? 80. Iya. Ini yang bisa kita bandingkan. Jadi, kita membandingkan perubahan suhu. Jadi, kalau Celsius berubah sebesar ini, maka Fahrenheit juga bakal berubah sebesar itu. Itu perubahannya yang bisa kita hitung. Jadi, kita hanya bisa mengkonversi dengan cara membandingkan perubahannya. Jadi, kalau dari 0 ke C, kita anggap dulu C di sini, F di sini, R di sini, suhunya sama ya. Sama-sama suhunya sama. Maksudnya dalam panas yang sama, suhu yang sama. Walaupun nanti kesatuannya beda, tapi suhunya sama. Nah, suhunya sama berarti kalau Celsius berubah sejauh C, maka Fahrenheit berubah sejauh F-32, kalau reumur berubah sejauh R, sebesar R. Nah, kalau suhu air mendidih ke membeku, kalau Celsius berubahnya 100, Fahrenheit berubah 180, reumur berubah 80. Itu yang bisa kita bandingkan. Kita bandingkan dulu kalau yang C. Perubahan dari benda yang mau kita cari ini, C, kita bandingkan dengan 100. Itu bakalan sebanding dengan F-32, kita bandingkan dengan 180. Itu bakalan sama dengan R ini, kita bandingkan dengan 80. Sampai sini, Weni, paham? Oke, jadi kalau kita bagi 20, jadinya di sini 5, 9, dan 4. Jadi kita punya persamaan kalau C per 5, itu sama dengan F-32 per 9, sebenarnya R per 4. Inilah faktor konversi untuk 3 suhu. Nah, kalau Kelvin gimana? Kalau Kelvin itu ditemukan lain lagi ya. Dia bukan suatu termometer atau yang lain gitu. Jadi dia bisa kita konversi dari Celsius ya. Jadi, Celsius itu adalah Kelvin dikurang 273. Atau lebih gampangnya gimana kalau kita jumlah K ya. K itu C plus 273 gitu lah ya. Jadi kalau 100 derajat Celsius, maka 373 Kelvin. Ini faktor konversi. Sampai sini, paham Weni? Oke, jadi sekarang Kakak punya trivia sedikit. Bisa nggak kita mencari suhu ketika Celsius dan Fahrenheit sama? Tingkat panasnya sama. Bisa kita cari nggak Weni? Jadi kalau kita misalkan punya sekian derajat Celsius, itu kekalahan juga sama dengan sekian derajat Fahrenheit. Bisa nggak kita cari ini? Ada nggak gitu? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Kalau sekian derajat Celsius dengan sekian derajat reamur, bisa nggak kita mencari suhu yang sama? Nggak bisa. Kalau derajat reamur ke Fahrenheit, bisa nggak? Suhunya sama di sini. Kalau di sini X, di sini juga X. Bisa nggak? Bisa, Kakak. Ya, betul. Jadi kita bisa mencari suhu ini yang sama, tapi Celsius ke reamur tidak bisa. Bukan tidak bisa ya, bisa. Tapi cuma, ya cuma satu sih memang ya. Bisa kok. Celsius ke reamur bisa. Tinggal kita lihat dari tabel ini. Celsius ke reamur berapa derajat yang sama? Nol, Pak. Iya. Jadi selain nol, ya nggak. Jadi dia punya satu titik yang sama, yaitu ini. Nol derajat Celsius dengan nol derajat reamur. Itu yang sama. Ada ya berarti. Tapi bukan nggak bisa. Ada. Yang memang nggak. Maksud Weni itu mungkin selain nol, mungkin nggak bisa. Betul. Karena suhu sama pasti yang 91 titik. Nah, coba kita mencari. Weni, tahu nggak kalau Celsius dengan Fahrenheit itu berapa sih suhu yang sama? Jadi kalau misalkan di 10, di sini pasti 10 gitu. Tahu nggak? Weni hafal nggak gitu? Sebelum kita hitung gitu. Oke. 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 Hitung dulu ya. Oke, hitung dulu lah. Jadi, misalkan di sini X, maka di sini pasti X kan? Oke. Jadi kalau kita gunakan faktor konversi yang C dengan F. Jadi C per 5 sama dengan F dikurang 32 per 9. Kalau C itu kita X, maka F di sini juga harus X. Karena suhunya sama kan? Sama dengan X min 32 per 9. Nah, kita kali silang jadi 9X sama dengan 5X minus 160. Maka 4X itu minus 160, maka X itu minus 40. Jadi, minus 40 derajat Celsius itu bakalan sama dengan 4 minus 40 derajat Fahrenheit. Satu titik ini yang sama. Jadi, minus 40 Celsius sama dengan minus 40 Fahrenheit. Sekarang kita coba cari reamur ke Fahrenheit. Kita cari berapa sih yang sama. Kita misalkan di sini X, di sini X ya. Di X per 4 sama dengan X min 32 per 9. Jadi, 9X sama dengan 4X min 1, 2, 8. Jadi, 5X sama dengan minus 128. Maka X itu adalah minus 25,6 derajat. Jadi, minus 25,6 derajat reamur itu bakalan sama dengan minus 25,6 derajat Fahrenheit. Nah, nanti paling variasi soal. Berapakah suhu Fahrenheit ketika, berapakah dalam Fahrenheit itu 2 kali Celsius? Itu nanti variasi soal saja. Tapi sini, Mendi, paham? Ya, paham. Oke. Nah, itu untuk suhu dan pengukuran suhunya. Nah, setelah suhu selesai, biasa kita sebelum ke kalor ya, kita bahas dulu tentang ekspansi thermal. Jadi, akibat adanya panas, akibat adanya perubahan suhu, lebih tepatnya, akibat adanya perubahan suhu, maka suatu benda bakalan memuai. Memuai atau berekspansi. Berekspansi itu biasa kata, bahasa Indonesia-nya, mengembang ya. Ya, mengembang gitu. Jadi, kalau kita lihat, apa sih, apa ya contohnya, kan nggak tahu, tapi suatu benda, kalau dipanaskan lama-lama kelamaan, maka lama-lama ini kan berekspansi ya gitu. Makin mengembang, makin mengembang, lama-lama meledak gitu. Kayak apa sih popcorn ya? Ya nggak sih? Ya gitu lah kok aja nggak. Jadi mengembang-mengembang, nanti peletak gitu. Pada suatu saat, tidak pecah gitu ya. Ya kayak popcorn ya. Oke, jadi kalau kita bahas tentang pemuaya, itu ada apa yang menyebabkan suatu benda memuai ya, itu tadi, adanya perubahan suhu. Implikasinya itu, pada perubahan, pada ekspansi. Pemuaya ya. Pemuaya. Nah, pemuaya itu bisa, pemuaya secara panjang, kita tahu lah ya. Ekspansi termana itu ada tiga. Secara dimensi ada tiga ya. Kalau kita temukan dimensi keempat, itu bakalan bisa. Tapi dimensi keempat ada loh, Weni. Tahu nggak dimensi keempat apa? Selain panjang, lebar, tinggi, dimensi keempat apa, Weni? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Secara fisika, dimensi keempat itu adalah waktu. Jadi, nanti kamu belajar di relativitas. Itu ada empat sumbu. Iya. Sumbu X, Y, Z, sama waktu. Waktu itu juga suatu sumbu. Atau dimensi. Nah, ekspansi secara linier, atau ekspansi panjang gitu ya. Jadi, kalau suatu benda dipanaskan, itu bakal bertambah panjang. Bertambah panjang itu sejauh delta L misalkan. Awalnya seperti ini. Jadi, seperti ini. Dia berubah sejauh delta L. Masih ingat apa rumusnya, Weni? Mencari perubahan panjang? L0 kali alpha kali delta D. Iya. Jadi, kalau kita mau mencari panjang akhirnya, itu berarti L0 tambah delta L aja. Biasa rumus jadinya kan seperti ini. L0 ditambah L0 alpha delta T. Jadinya L0 dikali 1 tambah alpha delta T. Ini biasa rumus jadinya. Ini nggak usah dihafal lagi. Hafal aja ini. Untuk mencari perubahan panjang. Itu kalau ekspansi luas gimana, Weni? Delta A. A0 beta delta T. Iya. Jadi, untuk mencari A, biasalah ya. Jadi, A0 ditambah delta A. Ti A0 dikali 1 tambah beta delta T. Kalau ekspansi volume, mencari perubahan volume, apa rumusnya, Weni? V itu nanti V itu nanti V0 dikali 1 tambah gamma delta T. Apa hubungan alpha beta gamma O ini? Masih ingat. Beta itu 2 kali alpha. Kalau gamma, 3 kali alpha. Iya, betul. Nggak lancar buat ini. Tinggal latihan soal aja. Oke, ini untuk ekspansi thermal. Secara thermal ya. Jadi, karena ada perubahan slow, pasti ada perubahan panjang, luas, dan volume. Jadi, ini aja yang perlu diketahui. Oke. Satu lagi setelah ekspansi. Oke, baru kalor. Nah, kita masuk ke kalor. Kalor itu apa sih, Weni? Tadi udah tau lah ya. Energi panas yang berpindah. Jadi, kita nggak bisa mengukur kalor pada suatu benda. Nggak ada. Tidak ada kalor pada suatu benda. Tapi, adanya kalor yang berpindah-pindah antar benda. Betul. Nah, untuk menghitung besar kalor ini, sebenarnya kita punya beberapa kuantitas yang lain. Jadi, kita sebenarnya nggak bisa hitung kalor directly. Langsung, berapa kalornya. Walaupun kita tahu dia berpindah. Tapi, yang berpindah itu seberapa besar. Itu nggak bisa. Kita harus melalui beberapa fase. Pertama, kita harus tahu dulu ada kapasitas kalor. Karena kita tahu ada perubahan suhu, ya berarti ada perpindahan energi. Nah, berarti kita butuh suatu kuantitas baru, yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah seberapa besar kalor itu berpindah setiap suhunya. Setiap satuan suhu. Atau kalau kata-kata buku itu, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu derajat. Itu salah sebenarnya sih. Jadi, kalor itu, ya bisa sih. Karena kan ada sistem lingkungan ya. Tergantung poin of you-nya kemana. Kalau buku-buku itu biasanya katanya ini. Menurut orang yang menerima kalor itu. Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu derajat sosius. Bolehlah. Maknanya sama. Yang kakak bilang tadi, kalor setiap satuan suhu. Itu lebih logika ya. Jadi, masa tiap satuan volume. Atau, ya, usaha tiap satuan waktu. Seperti itu biasanya kalau kita di fisika ya. Itu lebih universal. Yang kakak pakai kata-kata kakak itu lebih universal. Mencakup semua perubahan. Jadi, kapasitas kalor itu kalor per satuan suhu. Satuan waktu. Jadi, sebenarnya kita nggak bisa dari-dari hitung kalornya. Tapi kita bisa gunakan kuantitas. Jadi, sebenarnya ini apa sih kakak? Ini sebenarnya konstantal gitu loh. Cuman, bukan konstantal. Ya, konstantal sebenarnya. Konstantal. Artinya cuman pembanding aja. Itu cara kita untuk mencari kalor gitu. Sebenarnya gitu. Cara kita untuk mencari kalor. Jadi, kita nggak bisa. Ki itu MC delta T. Biasanya seperti itu. Ya, itu nggak bisa. Ya, lebih tepatnya delta T ya. Perubahan suhu. Karena kata-kata menaikkan suhu. Tergantung dari perubahan suhunya ada berapa. Nah, kalau selain kapasitas kalor, ada namanya kalor jenis. Kalor jenis atau kalor spesifik gitu ya. Kalor jenis atau kalor spesifik. Atau kalor jenis spesifik gitu lah. Kalor jenis spesifik apa lagi kak? Kakak mau kasih tau dulu. Kapasitas ini bukan berarti seberapa besar tampungan. Bukan yang salah. Ini cuman suatu sebutan aja gitu. Kapasitas itu bukan berarti suatu benda tuh punya kapasitas menampung kalor. Jadi, kalau kalornya udah seribu, lebih dari itu dia nggak bisa menampung lagi. Itu nggak ada. Semua benda bisa menampung kalor. Tergantung dari yang diberikan dan yang dilepaskan gitu. Jadi, pada saat yang sama, ketika ini melepaskan, bukan berarti dia melepaskan mulu gitu. Jadi, di selingkungannya juga dia bakal menyerap juga. Jadi, bisa dibilang nggak ada kapasitas maksimum, kapasitas minimum nggak ada ya. Ini cuman satu istilah saja. Kalau itu kalor jenis spesifik, itu perbandingan atau kalor jenis, kalor, apa tadi namanya, kapasitas kalor persatuan masa. Jadi, kalau kita lihat lebih detil lagi, ya lebih kecil lagi. Makanya katanya yang spesifik ya. Lebih detil lagi, untuk menghitung kalor, itu bisa kita berikan konsultasi yang lain, yaitu apa? C kecil, itu adalah C per M. Gitu. Jadi, C tadi kita udah tau kalau, ini ya, kita masukin aja. Jadi, C itu adalah Ki per M kali delta T. Oh, kalau ini, kalau kita kali silang, jadinya apa? Ki C kali delta T ya. Kalau ini, kalau kita kali silang, jadi Ki sama dengan M C delta T. Jadi, pengukuran kalor, itu nggak bisa directly langsung ke, berapa sih perubahan kalor, atau kalornya? Nggak ada. Tapi kita bisa gunakan konstanta. Ini juga konstanta. Kalau jenis itu konstanta. Konstanta itu apa sih, Kak? Ya, bisa dibilang bergantung pada bahannya, bergantung pada bendanya. Jadi, konstanta itu bisa berapapun. Ya, konstanta itu bisa tetap juga, seperti konstanta, atau tetapan gas. Konstanta gravitasi, itu hal yang tetapkan. Tapi kalau di kalor, kita tahu kalau ya semua benda punya penyusun yang berbeda-beda. Jadi, konstanta ini, kapasitas dan kalor jenis itu pasti berbeda-beda di setiap benda. Nah, ada satu lagi, untuk menghitung saat perubahan fasal, atau perubahan wujud. Coba ingat-ingat lagi, Weni, biasa kan kalau di SD kan ini, cair, padat, gas ya. Kalau padat ke cair, namanya apa, Weni? Prosesnya. Meleleh. Meleleh, boleh mencair. Melebur, boleh ya, kata-katanya. Kalau dibalik, cair ke padat atau Weni? Membeku. Membeku. Kalau padat ke gas? Mencublim. Kalau gas ke padat? Lupa. Kalau nggak salah ya, kalau gas ke padat, kakak ingat itu benar-benar mengkristal. Jadi, kayak suatu uapan, kalau dari cair ke gas, nanti gasnya itu bakalan memadat. Nah, padatan itu biasanya namanya kristal-kristal. Kalau cair ke gas, kalau gas ke cair? Mengembun. Iya, mengembun ya. Oke, jadi kalau untuk setiap perubahan fasal itu juga diperlukan kalor. Bahkan kalornya itu lebih besar dari kalor yang diputukan ketika perubahan suhu. Perubahan suhu itu kalornya kecil dibandingkan dengan dia mau merubah fasalnya. Kayak dia mau bertransa, namanya kalor transformasi namanya. Kalau buku fiskal dasar biasa ditulis gitu, kalor transformasi. Atau kalor, lebih deten lagi, kalor laten untuk setiap benda. Kalor laten uap, kalor laten melebur, dan sebagainya. Jadi, untuk menghitungnya, ya lagi-lagi ada konstanta baru. Biasanya simbolnya L ya. L ini yang tadi kakak bilang kalor latennya. Itu adalah ki kalor setiap satuan masa. Jadi, kalau kita biasanya kali silangnya jadi ki M dikali L ya. Jadi, kalor laten itu lagi-lagi untuk perubahan fasal di setiap benda itu berbeda-beda. Oke lah, kalau air membeku, nanti es mencair itu biasanya ya hafalan gitu ya. Udah sangat biasa dan itu air. Tapi kalau gas membeku, itu lagi-lagi kita berbeda-beda. Yang kita tahu biasanya kan air mencair. Air mencair, air membeku, dan es mencair. Itu biasa yang paling sering ada di soal. Oke lah, udah kelamaan 40 menit juga ya materinya ini ya. Kita langsung lanjut ke soal ya. Sampai sini, Weni, ada pertanyaan dulu. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita ke latihan soal. Nomor 1, Weni, udah coba buat tadi. Jawabannya berapa? Oke, kita bahas ya, Weni, atau skip, atau gimana? Oke. Nomor 1, sepotong tembaga di... Oh, lupa bold ya. Tidak kelihatan. Sebut dijatuhkan dari ketigian 490 meter di atas lantai, sebanyak 60 persen kalor diserap oleh tembaga saat bertumbuhkan dengan lantai. Jika kalor jenisnya anak-anak, kenaikan suhu tembaga sebesar berat. Kenaikan suhu, dia tanya nih, delta T ya, gitu. Jadi, terjadi transfer kalor ketiga tumbukan. Sama seperti gesekan. Ketika gesekan itu pasti ada transfer kalor. Makanya dipanaskan, ditumbukan juga gitu ya. Ada transfer kalor. Nah, yang ditransfer itu cuma yang diserap itu. Ya, sama sih. Yang ditransfer gitu, hanya 60 persennya. Kalau gitu, berapa perubahan suhunya? Oke. Caranya adalah, kita harus tahu dulu, apa yang dikonversi sekarang? Apa yang menyebabkan adanya perubahan kalor? Ya, perubahan suh sih, maksudnya. Apa yang berpindah atau terkonversi energinya? Di sini kan tadi dia dilemparkan dari atas ketinggiannya 490 ya. Nah, maka ada energi apa di situ, Weni? Potensial. Iya, potensial. Nah, energi potensial inilah yang nanti. Sebenarnya ada sih, ada genetik di sini. Dan harusnya ada pengaruh. Tapi karena nggak diketahui soal, yaudahlah, nggak apa-apa ya. Ini pas bertumbukan dengan lantai kan dia punya kecepatan. Justru karena kecepatan itu sih sebenarnya yang dia punya energi. Jadi, EP itu kita konversi menjadi kalor. Nah, yang dia serap itu cuma 60% dari kalor. 60% dari kalor ini diserap. Kita serai satu-satu aja lah ya. Oke, jadi EP itu adalah MGH ya. Masanya tadi berapa? Oh, masanya nggak ada. Yaudah, nggak apa-apa. Masa dikali, kayaknya 9,8 lebih cocok ya. Kalau lihat ada angkanya. Dikali Hnya 490. Nggak tahu juga sih. Pakai 10 juga boleh. Terus kalau kalornya nanti M dikali C dikali delta T. Nah, Mnya nggak tahu. Nanti kalau kita bandingkan ya bisa habis juga ya. 420 Joule per kilogram dikali perubahan suhunya. Ini yang ditanyakan. Nah, katanya 60% itu diserap. Ya kan, sebanyak 60% kalor diserap oleh tembaga saat bertumbuhkan dengan latai. Berarti 60% dari EP atau 60% dari Ki, Weni? 60% EP. Iya, 60% EP-nya yang menjadi kalor. Jadi, 60% dari EP itu diubah menjadi Ki. Nah, EP-nya itu tadi, ya langsung aja coret M-nya ya. Jadi, kalau kita hitung, kayaknya dipakai 10 deh. Kalau pakai kalkulator ya izinnya. 10 kali 490 dikali 0,6. Itu 2940 Joule. Itu sama dengan 42... Dikali delta T. Nanti delta T-nya nanti kita bagi 420. Ya, 7. Perubahan suhunya. tidak betul ini jawabannya B kita lanjut ke soal nomor 2 kalau nomor 2 ini dapet 28 kali 10 angkatnya dia dianat ini Oke tabas air tejun tingginya 12 meter pada air dengan volume serat oke tiap detik berdebit ya untuk dimanfaatkan oleh PLT adikkan seluruh daya di seluruh ya digunakan untuk memanaskan air air ya Oh memanaskan seribu meter pakai tiga air itu baru koma pertama suar biotiknya sebesar berapa Oh ya kalau ada ketinggian maka ada energi potensial energi potensial itu kita nanti ubah ke seluruhnya menjadi kalori langsung aja IP semangin IPnya tadi MGH itu MC delta T nah oke M disini beda ya M makanya dari pisahin dibedah nanti dan jangan dijadikan sama gitu itu MGH disini IP yang apa yang punya energi potensial ya air terjunnya air terjunnya yang punya EP nah air terjun masanya berapa kalau nggak diketahui ya udah ganti ke masa jenis ini soalnya kurang ajar memang ya harusnya diketahui lengkap semuanya UTBK tuh tetap semuanya lengkap gitu jadi Rho dikali volume ya GH di Rho nya adalah 100 kalau air anggaplah seribu seribu bukan seratus kilogram per meter maka tiga anggap dulu itu dikali volumenya ini seratus ribu meter maka tiga tiap detik yang ditanyakan juga tiap detik ya udah abahkan aja tiap detiknya gitu ya karena juga ditanyakan satu detik dikalikan gravitasi sepuluh meter petik kuadrat dikalikan ketinggiannya 12 meter jadi EP nya berapa nih kalau dihitung 12 dikali sepuluh pangkat tujuh ya Jool nah ini nanti kita konversi ke kalor jadi kalornya kita hitung dulu jadi M C delta T M nya itu adalah dia mau oh sama lah berarti ya seribu meter sama ya bisa kita coret aja nanti gitu bagaimana ini gravitasinya pakai 9,8 oh iya oke 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 kalau kita hitung 9,8 dikali 12 itu 100 langsung aja kali sebelum kandang dia ya iya makanya jelek berapa tadi 117,6 kali sebelum kandang Jool ya oke jadi masanya ini bisa dicorek sebenarnya nggak usah dihitung sih tapi nggak apa-apa lah datar lanjur gitu nggak apa-apa ya jadi karena dia juga mau memanaskan seribu meter maka tiga air dalam satu detiknya iya udah nggak apa-apa lah seribu kilogram per meter pangkat tiga dikalikan dengan seribu meter pangkat tiga dikali ya roh kali V ya dikali kalor jenisnya nah kalau jenis air berapa ini 4.200 ya aslinya 4.160 ya kalau lebih detil ya ini harusnya diketahui nih ini soal-soal UMPTN zaman dulu ya gitu lah ya dikali perubahan suhunya ya adanya perubahan suhukan ya oke nah berarti ini kita samakan ya karena seluruh EP berubah menjadi key jadi nanti kita hitung dapat dialetatenya adalah ambil 117,6 dikali sepuluh angkat enam dibagi dengan sepuluh angkat enam ya habis gitu habis 176 dibagi 4.200 aja jadi dapatnya 0,028 derajat sesius atau 2,8 dikali sepuluh angkat minus 2 derajat sesius yodi atau bw ini ah gimana B atau B yang B ya B bukan yang D ya Weni dapet jawabannya sama nggak sama Kakak atau cuman salah konversi ini geser komanya ya ya sebentar ya agak ngelai ya ya udah salah konversi dong gimana salah oh oke ini berarti B ya jawabannya ya oke kalau gitu kita lanjut ke soal nomor tiga nomor tiga Weni dapet berapa oh Kakak lupa iya betul ada ini ini penting ini ada ini mekanisme transfer kalor gitu ya jadi ada tiga pertama langsung aja ya Weni agak cepetan konduksi apa rumusnya Weni dayanya atau laju energi kalornya ah gimana ah lupa gitu nggak nggak oke ya Pak Kak Kak tulisin aja ya K dikali A kali delta T per L ya K A delta T per L lah gitu kalau untuk konveksi Weni inget nggak kalau konveksi sebenarnya nggak ada sebenarnya nggak ada tapi kalau kita lihat secara definisi konduksi itu apa sih kan transfer kalor yang disertai tanpa disertai perpindahan medium kan ya jadi kayak menjalar aja gitu kayak menjalar aja karena kan kalau panas itu kan misalkan ada suatu besi kalau kita panaskan di sini ini panas jadi di sini ikutan panas tapi bes atau nggak ada mediumnya tidak berpindah gitu ya mediumnya kan besi ini besi ini kan nggak berpindah gitu cuma menjalar gitu nah penjalaran itu penjalaran panas itu terjadi akibat tergagakan acak molekul atau atom jadi atomnya bertabrakan di sini panas-panas tabrak lagi tabrak lagi tabrak lagi tabrak-tabrak sampai ke ujung makanya dia panas nah kalau konveksi itu sama cuma mediumnya ikutan berpindah gitu kayak misalkan angin ya angin jadi kalau angin aduh jahat banget angin topan jadi di sini misalkan jangan-jangan jangan bangin angin misalkan udara lah gitu ya sekumpulan udara di sini atau sekumpulan gas-gas panas gas panas kalau dia berpindah maka ibaratnya mediumnya juga ikutan berpindah apa medium yang membuat panas berpindah ya gas ini gitu nah kalau panasnya kalau gas atau udaranya berpindah ya panasnya juga ikutan berpindah kan gitu nah itu katanya ya itu yang dinamakan disertai dengan perpindahan medium mediumnya ikutan berpindah tuh gitu yaitu konveksi ya kan sama sebenarnya cuma bedanya apa bedanya di sini sih koeficien dari konduktivitasnya kita ganti jadi koeficien konveksivitas dan tapi dia nggak ada L lagi dia nggak ada panjang lagi biasanya HA delta T kalau nggak kakak nggak salah inget tapi di hal ini juga nggak ada nggak ada rumus asli untuk ini jadi mungkin nggak ada ya yang ketiga radiasi kalau radiasi apa rumusnya Weni? ini ini namanya apa yang E? emisivitas emisivitas biasanya nanti di apa di itu ya fisika kuantum lebih dalam di sini ya radiasi juga berasal dari fisika kuantum sih perungusannya kalau A itu ya luas luas permukaan biasanya bola kalau radiasi itu berbentuk bola kita menyerap dari segala arah kalau ini bacanya apa Weni? konstanta sefad borusman ini? bacanya apa? sigma atau apa sih kak? iya betul sigma apa bedanya dengan sigma ini? kalau yang satunya kapital iya betul tapi kakak juga lupa mana yang kapital mana yang enggak pokoknya bedanya itu ya dia sama kayak omega dengan ohm gitu ada besar ada kecilnya nah dikali dengan T pakaan 4 T pakaan 4 itu artinya suhu mutlak harus Kelvin ya harus dalam bentuk Kelvin karena dia tidak tidak bahas perubahan suhu tapi suhu di titik itu nah oke jadi eh sebenarnya ini daya ya sama lah daya dan kipas satu waktu ya jadi semua rumus-rumus itu sebenarnya daya ya oke coba kita buat nomor 3 nomor 3 Wadi kita dapat coba ya nomor 3 saya 2 T oke eh kalau kita lihat tadi energi itu sebanding dengan T pakaan 4 kan ya jadi Ki itu sebanding dengan T pakaan 4 jadi ya kita bahwasi itu aja karena kan katanya energi yang diradiasikan oleh benda hitam per detiknya ya per detik energi per detik ya daya ya boleh lah P itu kan juga sebanding dengan Ki tadi ya oke kan benda hitamnya sama berarti anggap lah emisivitasnya sama dan luas penampang atau permukaan yang menyerap benda hitam itu sama ya oke ya langsung aja berarti P1 per P2 sama dengan T1 per T2 pakaan 4 nah daya atau energi per detiknya itu 16 kali dari energi yang diradiasikan pada suhu T0 berarti P anggaplah ini energi pertama itu P1 yang ini tadi energinya P2 ya jadi P1 itu 16 P2 gitu jadi 16 P2 per P2 sama dengan T1 itu yang T1 pada suhu T1 terus yang kalau P2 pada suhu T0 pakaan Pak corek-corek jadi nanti 2 sama dengan T1 per T0 jadi T1 adalah 2 T0 ya betul ya kita lanjut ke soal nomor 4 nah nomor 4 ini dapat berapa 150 oke kita hitung mekanisme transfer kalor itu sama seperti menghitung atau istilahnya asas black ya gitu sama jadi kalor yang dikasih gitu ya kalor yang dikasih dari yang lebih panas ya Pani oh A lebih panas A memberi kalor kepada B maka B juga akan menyerap kalor yang sama nah itu pada kalau kita bahas secara idealnya dan kita anggap ya anggap lah sistemnya terisolasi gak ada kalor yang terhilang ya gak ada katrol katrol kalor ya kalor hilang dan kalor yang terserap anggap lah ideal ya kalau dikasih 10 diambil 10 ya seperti itu juga mekanisme transfer kalor pada 2 benda atau batang secara konveksi ini berarti ya mereka kan disambung jadi ini batang A disini batang B batang A ujungnya 210 derajat batang B 30 derajat nah ini kan panasnya menjalar panas ini juga menjalar nah sampai sini kira-kira itu suhunya berapa kan gitu suhu sambungannya berapa nah ini yang ada keluar di UTBK tapi kakak lupa sorry ya Weni kakak lupa dan kakak gak mencari soalnya tapi ada satu-satunya soal kalor yang ada 2021 itu ini gitu ya persis seperti ini persis seperti UMPTN 1998 gitu nanti kakak tambahin lagi ya dia persis seperti ini antara 2 batang tapi lebih ke penerapan nyata dia di dinding jadi dinding rumah bagian depan dan bagian dalam depan bagian luar dan bagian dalam bagian luar kan panas tuh nah kan kita bisa kadang merasakan kalau cuacanya panas banget dindingnya juga ikutan panas nah itu kan mekanisme transfer kalor nah nanti yang ditanyakan tuh di tengah-tengah itu ya di tengah-tengah itu dinding ya nah dinding itu berapa sih suhunya suhu ruangnya sekian suhu bagian luarnya sekian suhu dindingnya berapa itu aja nanti dikasih gambar seperti lebih apa sih lebih padat gitu lah ya nah itu UTBK 2021 ya kakak minta maaf kakak nggak lupa kakak pikirnya tadi kayaknya UTBK 21 nggak ada suhu kalor deh eh ternyata ada kakak baru inget kita bahas ini baru inget ada ternyata ya kalau pak cari pula oke jadi kalau kita menghitungnya gimana ya ya sama gitu jadi kalor yang diterima setiap waktu oleh si A ini batang A tadi ya kok diterima kalau A memberi ya yang melepaskan gitu kalau ki setiap satu waktu yang dilepaskan oleh si A itu sama akan diterima oleh si B dengan besar yang sama lagi gimana ki per T di A itu ya KA AA Delta T A per L A gitu KA B AB Delta T B per L B yang beri menu asas black lah gitu nah KA KA B KA KA B apa katanya ukurannya sama ukurannya sama oh ukurannya sama berarti bisa kira coret ya ukurannya sama katanya terus ya logika sih kalau makin panjang makin lama kan gitu ya ya berbalik terbalik dengan waktu ya KA itu 2 kali KA B nah ini berarti 2 kali KA B kita coret habis Delta T A berarti sisanya ini 2 dikali Delta T perubahan suhu di A kita anggap suhu suhu sambungannya T maka perubahannya adalah 210 dikurang T sama dengan Delta T B berarti T dikurang 30 kenapa sih kak kayak gitu ya untuk namanya juga perubahan kita namanya juga perubahan atau Delta kita anggaplah yang positif saja jadi kita kali masuk 420-2T sama dengan T-30 jadi 3T itu 450 maka T itu 150 ya ya betul jadi suhu sambungan disini ternyata 150 gitu oke udah betul ini kita lanjut ke soal nomor 5 nomor 5 dapet Weni? dapet kak yang? 1,5 D D ya? iya oke sebuah bola berongga terbuat dari perunggu ya ini berarti alpanya ya dengan jari-jari 1 pada sungguh 0 jika bola tersebut dipanaskan sampai 90 maka pertambahan luasnya berarti luas awalnya berapa nih? luas dari bola apa? luas beroka bola Weni? 4R1 ya awalnya itu 4 dikali P dikali R1 yaudah berarti 4 P meter kuadrat ya kalau setelah di apa dipanaskan setelah dipanaskan dia berekspansi jadi luas atau bolanya itu mengembang mengembang ya ditanya bukan perubahan itu ya bukan perubahan volume tapi dia nanya-nanya pertambahan luasnya perubahan luasnya itu jadi berapa sih? perubahannya berapa sih? bukan jadi berapa kalau jadi berapa nanti AT jadi ngapain kecara ini ya? oh bagaimana juga karena kan untuk mencari delta A A0 beta delta T ya A0nya tadi ini 4P meter kuadrat dikali betanya kalau alpanya ini makanya betanya 2 kali ya 36 x 10 x 6 per derajat celcius dikali delta T perubahan suhu 80 dan coret-coret sisanya meter kuadrat kalau kita hitung berapa nih? 4 x 36 x 8 ya 115 ya itulah kali 8 puluh kali 10 maka minus 6 kali P ya 0,015 jadi 1,152 P kali 10 maka minus 2 meter kuadrat ya oke kita lanjut ke soal nomor 6 nah kalau ini Wedy dapet berapa? saya saya ini nggak dapet kak dapetnya beda dari pilihan jawaban Wedy berapa? 3 gram 3 gram ya kita coba hitung sebuah tembaga maksudnya 10 gram suhunya 1,25 dimasukkan ke dalam kalori meter berisi air pada suhu 20 suhu akhir campuran adalah iya juga ini agak mencurigakan kok bisa sih? maksudnya airnya naik sedikit harusnya airnya yang jadi ikutan lebih panas lebih panas lebih dari 2,3 pokoknya jika percobaan ini diulangi kembali dengan kondisi awal yang sama kecuali masa tembaga menjadi M maka suhu akhir campuran adalah 25 anggap kalori meter tidak menyerap kalor ini penting juga nih makan dari M berapa? ya berarti diimburni asas black ya gitu jadi kalau dia dicampurin ke air awalnya memasaknya 10 gram dia jadi 2,3 coba yang pertama kasus pertama kalau kita hitung kita bisa dapat apa sih? jadi key oleh tembaga itu bakalan diterima seluruhnya oleh air kenapa? karena pertama kita anggap perlu ideal yang kedua kalori meternya ya tidak tidak campur tangan gitu ya kalori meternya juga tidak menyerap nah key tembaga ya MC delta T air MC delta T juga nah M tembaga tadi 10 gram C tembaga itu gak tahu gak diketahui soal delta T itu perubahan suhunya kalau awalnya 125 jadi 23 maka perubahannya 102 derajat celcius sama dengan masa air masa air gak tahu C air anggap anggap berapa? dari 20 ke 23 cuma 3 derajat ya oh mungkin perhitungannya jadi gampang tapi gak logis sih gak logis sih kalau airnya gak masa air sikit banget? oke jadi MC nya ini C air ini CT ya CT lah kita anggap jadi MC air per CT itu adalah ini coret-coret jadi berapa? 40 eh 34 jadi 340 gram kok bisa gram? eh oh iya C ini C coret jadi gram nanti ya oke betul nah pada kasus kedua sama ya jadi Ki tembaga juga sama dengan Ki air ya nah Ki tembaganya itu M nya itu jadi M jadi ini berapa sih? C tembaga gak tahu CT perubahannya jadi tadi jadi berapa ya? eh oh jadi 25 berarti perubahannya 100 sama dengan MC air perubahan airnya jadi berapa? 5 ya ini coret-coret jadi 20 eh jadi ini kalau kita pindah ke sana jadi 20 M itu sama dengan MC air per CT CT ini tadi kan ini ya MC air per CT masukin jadi 20 kali M 340 gram coret-coret bagi 2 jadi 17 gram coba nya MC ini silap hitung gak Wini? kalau saya salah hitung delta punya 2 oh oke lah gak apa-apa ya berarti caranya udah bisa ya oke kita lanjut ke berikutnya nomor 7 nomor 7 udah coba Wini? udah jawabannya yang mana? yang B ya betul sebenarnya kita pertama harus tahu dulu ya kalau kapasitas panas itu apa sih tadi? kalor persatuan suhu kalor setiap 1 derajat suhu gitu ya jadi key itu key eh sorry key itu key per T key nya Joule T itu watu sih Kelvin ya Joule per Kelvin nah kalau kita punya persamaan ini C itu tadi katanya alpha T tambah beta T angka 3 nah T ini kan sudah Kelvin nih nah kita mau kapasitas kalor kan gitu ya kita mau Joule per Kelvin jadi alpha Kelvin ditambah beta Kelvin angka 3 coba si Kelvin kita ya kita kali dulu dengan Kelvin semuanya ya jadi si Kelvin sangat meresahkan ya nah ya kayaknya sudah lebih gampang jadi berapa si alpha supaya dia nanti jadi Joule ya berarti Joule per Kelvin kuadrat ya kan karena kan Joule per Kelvin kuadrat dikali Kelvin kuadrat kan habis jadi Joule nah gitu ya berarti alpanya jadi Joule per Kelvin kuadrat kalau beta nya nanti jadi Joule per Kelvin bakat 4 karena Kelvin bakat 4 nya bisa dicoret gitu jadi Joule Joule tambah Joule ya Joule gitu kan ya kan ada satu satuan oke betul Wedi untuk jawabannya D ya kita lanjut oh per Kelvin ya berarti Kelvin bakat minus 2 coba gitu ya jawabannya dia mau yang kayak gitu ya dasar Kelvin nomor 8 5 no nomor 8 Weni sudah dapat berapa Weni jawabannya jawabannya berapa punya Weni sekitar 2000 2000 2000 Kilo Joule ya kita coba hitung kenapa ya di Jumni agak aneh ya di Jumni pas kelajar yang kelas lain juga gitu juga sekarang gak ada suaranya gitu ngeheng ngeheng ini ya oke 5 kg es ini pengetikannya sudah benar ya bersungu minus 22 akan dipanaskan hingga seluruhnya mencair pada suhu 0 seluruhnya mencair nah itu katanya ya oke ya menurut soal ya tapi kenyataannya kita gak jadi kita hitung coba tadi kita hitung ya apakah seluruhnya bakal mencair atau enggak kalor latan es kalor-kalor lebur ya 333 kalor jenis es ya 2100 maka juga kalor di belokan adalah apa ya seperti kita langsung mikir itu apakah semuanya mencair apakah benar gitu ya tergantung gitu ya tergantung seberapa besar kalor yang akan dia terima nah kita kan disini gak tahu berapa kalor yang diterimanya jadi kita gak bisa ngecek apakah dia bakalan meleleh seluruhnya atau enggak ya kita ikutin soalnya aja seluruhnya mencair dan itu yang ditanyakan juga gitu berapa kalor yang diperlukan untuk 5 kg es pada suhu ini semuanya mencair ya mencairkan pada suhu 0 gitu ya semuanya menjadi es eh sorry semuanya menjadi air pada suhu 0 jadi pada suhu 0 itu perubahan suhu dulu baru es itu kalau pada suhu 0 itu masih belum mencair nah pada suhu 0 itu jadi perubahan fasa kan nah pada perubahan fasa itu berapa sih kalornya lagi berarti kan 2 jenis kalor pertama kalor akibat perubahan suhu kedua kalor akibat perubahan fasa perubahan fasa atau perubahan wujud gitu ya jadi untuk yang pertama kisah itu lah namakan itu MC data T ini berarti masih S ya pada fase S pada fase S masanya tadi berapa? 5 kg 5 kg dikali kan C ini pasti butuh kalor banyak kayaknya ya dikali C C air tadi 2.100 Joule per kg dikali perubahan suhunya 2-2 ya karena dia mau ke 0 tadi kan ini kalau kita hidup berapa? 5 dikali nocing cepet dikali 2-2 jadi 2-3-1 kilojoule kalau Q2 itu untuk ini kan berarti ini kan udah sampai suhu 0 nih ini udah sampai suhu 0 jadi kalor dari S itu yang diberikan supaya dia sampai suhunya 0 itu segini nah pada saat suhunya 0 dia bakal mencair kan nah mencair itu berapa lagi energinya gitu kalornya butuh berapa lagi ini untuk mencair yaitu M dikali kalor lembur atau kalor latennya masanya berapa? apakah masanya berubah Weni? enggak kalau volumenya berubah enggak? enggak volumenya juga enggak berubah kenapa? berubah sih kak harusnya kenapa berubah? masa jenisnya itu betul eh betul masa jenis gitu lebih rapat air atau es Weni? lebih rapat air? iya karena dia padat ya lebih padat gitu lebih rapat gitu lebih tarik-menariknya lebih gitu masa per setiap volumenya jadi gitu oke jadi masanya berapa? tadi tetap enggak berubah tapi volumenya berbeda ya dikali dengan kalor leburnya 333 kilojoule per kilogram coret-coret jadinya berapa tuh? angka cantik 165, 165, 165 jadinya 165 ya kilojoule nah kalau kita jumlahkan jadi berapa Weni totalnya? ini kalor totalnya gitu dari dia berubah suhu sampai dia meleleh 1896 kilojoule ada kok DE ya Weni salah hitung dimana? Weni salah hitung dimana? saya salah hitung gitu pak satuan yang judul yang elen itu saya kira satuannya masih judul oh oke 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 gak apa-apa silap satuan ya oke kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9 apakah sudah dapat Weni? yang E oke coba kita hitung S suhunya minus 8 masanya M1 gram dicampur dengan air suhunya 12 masa M2 pada kesetimbangan thermal artinya apa? artinya suhunya sama ya jadi ketika suhu S dan suhu airnya ya kita gak tahu tuh masih S atau enggak tapi angga sebab lah pada saat itu suhunya yang sama itu oh katanya sebagian masa S melebur gak semuanya meleleh masa S yang melebur adalah oke pada saat suhunya sama ketika suhunya sama berapa sih masa S yang melebur berarti ada S ishani oke gini S pada suhu 8 akan berubah ya berubah dicampur dengan ini ya dicampur dengan air air itu suhunya 12 pada saat kesetimbangan thermal sebagian masa S melebur oke kira-kira dulu Weni kira-kira air dengan S itu setimbang thermalnya di suhu berapa? 0 0 ya karena pada suhu 0 terjadi atau terdapat 2 fase jadi pada suhu 0 derajat itu S bisa jadi S ya maksudnya gimana ya kata-katanya ya pada suhu 0 derajat itu bisa S bisa air gitu ya jadi S itu bisa pada suhu 0 air juga bisa pada suhu 0 karena disitu hanya terjadi perubahan fase gitu jadi setia di 100 derajat S itu juga nanti bisa fasanya air dan gas gitu tapi nggak sekaligus ya gitu nggak sekaligus nah kalau kalau titik triple nanti bisa sekaligus padat cair gas itu biasanya kalau kita lihat tuh mendidih mencair menjadi es dan ada uat di kimia biasa ya titik triple itu ada grafiknya aneh-aneh tuh kalau nggak berasa di itu ya obligatif larutan kayaknya Weni udah belajar tuh oke oke kalau offline biasa eksperimennya gitu seru loh kelihatannya oke pada suhu 0 berarti S itu harus berubah menjadi eh kok berubah harus ya berubah suhunya gitu dari minus 8 ke 0 dulu dari Ki S dulu ya Ki S itu dari minus 8 ke 0 itu MC delta T M-nya M-nya M1 gram dikali C S masa jenis es lagi-lagi nih nggak ketahui nih harusnya nggak boleh masa jenis es berapa Weni kalau yang gram Joule eh kalori dengan gram itu berapa? 0,5 iya kalori per gram ini harusnya diketahui ya memang soal-soal jadul kayak gini nih ini ini 8 perubahan suhunya jadi kalau kita hitung jadinya 4 ya coret nanti gramnya coret gitu jadi ini kan M1 gram gitu ada satuan jadi 4 kalori kalau 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 di pada saat setimbang oh kita cari air dulu Ki air itu berapa? MC delta T juga dari 12 derajat ke 0 jadi masanya M2 gram dikalikan C air itu kalau di kalori per gram berapa ini? iya dikalikan dengan perubahan suhunya ya jadinya 12 kalori eh ini 4 M1 ya kalau ini 12 M2 kalori nah kita pada saat pada saat suhu 0 ini ya mereka kan menyatu gitu ya tapi enggak semua es itu sebagian ya sebagian es itu bakal meleleh jadi es itu pada suhu 0 udah suhu 0 nah es itu bakal sedikit meleleh jadi enggak semuanya meleleh kalau airnya malah enggak membeku airnya semua tetap jadi air tetap air pada suhu 0 tapi airnya di sini enggak membeku jadi yang berubah fasa hanya sih es nah es itu berubah fasanya seberapa banyak sih itu ditanyakan gitu masa es yang berubah fasa itu berapa gitu kita misalkan variable baru M misalkan jadi saat key es berubah fasa ya M dikali L kan gitu kalor laten ya kalor laten jadi M itu adalah 80 katanya ya key es per 80 kalori per gram nah yang kita mau tahu itu adalah berapa sih kalor dari esnya nah kalau esnya bisa kita cari pakai apa Weni gimana Kak color esnya key es ini bisa kita cari pakai apa pakai asas black ya betul tapi Kakak tadi enggak jelasin asas black tapi Weni tahu kan ya karena itu simple aja sih asas black ya asas black apa kata asas black jadi kalor yang diterima oleh si es dan air yang menerima kalor siapa es ya jadi kalor yang terima es bakalan kalor sama dengan kalor yang diberikan oleh air kalau kita hitung pakai asas black jadi yang menyerap kalor yang membutuhkan kalor itu es ya jadi key es ditambah key es sama dengan key air jadi key es key es ini maksudnya key es yang pasal perubahan suhu ini pasal perubahan fasa ya jadi 4 M1 kalori ditambah key es ini M dikali L M ini kita cari dikali 80 kalori per gram sama dengan 12 M2 kalori yang kalorinya coret-coret-coret jadi M kali 80 per gram itu sama dengan 12 M2 min 4 M1 jadi M itu adalah gram kali ke atas jadi gramnya jadi 1 per 20 dikali 4 bagi 4 jadi 3 ya harusnya 3 M2 min M1 gram ya ya betul Weni udah gitu aja nomor 9 E lanjut nomor 10 nomor 10 berapa Weni jawabannya? 1,1% 1,1% sebuah cangkir silinder silinder itu seperti tabung ya terbuat dari tembaga berisi penuh air parasuh 20 derajat celcius jika cangkir berisi air itu dipanaskan hingga 91 berapa air yang tumpah? kalau dipanaskan cangkirnya juga ikutan berekspansi ya ya cangkirnya bakalan memuai juga jadi volumenya makin gede nanti airnya juga bakal makin gede nah kalau ditanya berapa banyak air yang tumpah maka pasti lebih mudah air yang memuai gitu ya nanti air memuai lebih banyak nah kita kalau mau cari berapa banyak air yang tumpah simple kita cuma perlu mencari volume akhirnya saja volume akhir dari air itu berapa? volume akhir dari apa namanya? cangkir ya itu berapa? tinggal kita selisihkan gitu aja dapet berapa persen? kalau persen berarti basenya pada air awal atau volume cangkirnya? air awal iya air awal harusnya ya jadi V T air V air aja lah ya jadi V0 alpha gamma delta T nah V0 nya sama ya V0 air dengan V0 cangkir itu sama karena sama-sama awalnya itu berisi penuh air jadi volume cangkir dengan air itu sama terus perubahan suhunya 71 V0 dikali gamma gamma air berapa? 207 207 x 19-6 per darah sesius dikali 71 kali V air kalau V cangkir itu adalah V0 gamma delta T V0 nya itu sama dengan air gamma nya itu diketahui kan ekspansi linear berarti kalau gamma ini kan alpha gamma nya berarti 48 x 19-6 per darah sesius dikali perubahan suhunya juga sama ya 71 nah kalau kita selisihkan kita dapet itu volume yang tumpah nah katanya tadi kan volume air kan tumpah berarti airnya lebih banyak berarti kita ambil air dikurang ini ya kalau dari lihat dari koefisien muainya lebih mudah memuai si air ya karena dia 207 dibanding 48 kalau kita hitung ya ambil aja 207 kurang 48 terus dikali 10 pangkat minus 6 terus kita kalikan dengan 71 dapet ini ya jadi delta V atau V yang tumpah itu 0,011289 meter pangkat 3 k berada satuan disini oke kita tahu yang tumpah itu ini yang tumpah itu 0,011289 berapa persen itu? apakah langsung x 100 kalau langsung x 100 nanti ada jawabannya tetapi biasanya kalau persentase itu harus kita bandingkan lagi ya kita mau bandingkan penol ya oh ya betul ya betul ya harus kita bandingkan lagi dengan penol awal jadi persentasenya itu adalah delta V per penol ya betul-betul 0,011289 penol penol coret-coret jadi nanti kalau buat ke persentase x 100% jadinya 1,1289% ya memuai lebih besar daripada tembaga oke ya oke lah kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11 ini udah dapet? yang B kak yang B ya sebuah alat pemartasan listrik hambatannya 11 ohm ini ohm besar nih Kakak ingat kalau ini omeganya O besar dengan beda potensial 220 volt bila alat tersebut digunakan memanaskan air 40 kg waktu yang diperlukan agar terjadi perubahan suhu 60 degree Celsius pada air oke ada alat ini dia ingin memanaskan air nah alat itu dia punya tegangan 220 volt omega atau hambatannya 11 ohm dayanya berapa Weni cara cari daya dari suatu alat listrik gimana? V kuadrat per R V kuadrat per R atau I kuadrat R atau V kali I gitu ya nah V kuadrat per R itu 220 volt kuadrat per 11 ohm ya ohm-ohm jadi 220 volt biarin aja nih nggak usah dihitung ya nanti mungkin bisa dicoret nah itu dayanya nah daya itu apa sih? daya itu kan energi tiap satuan waktu kan ya nah jadi energi daya ya energi apa yang mau dikonversi itu apa sih? yang mau dikonversi itu adalah dari energi listrik ini gitu daya listrik ini akan dikonversi menjadi energi panas nah dia nggak ada efisiensi ya sudah nggak apa-apa semua daya listrik bakalan diubah menjadi energi panas untuk memanaskan air jadi berapa waktunya? P nya langsung ini aja ya berarti di energi itu P kali T dayanya udah kita dapat tadi energi ini energi panas yang mau kita nggak dikonversikan ya jadi MC delta T MC delta T sama dengan ntar ya lo bet ntar ya ntar ya ntar aja kok ya sudah oke nah MC delta T dikali P kali T M nya berapa? 40 kg air 40 kg 40 kg masa jenis air itu 4200 J per kg D dikali perubahan suhunya ini ya agar terjadi perubahan suhu sebesar 60 derajat sama dengan P tadi 220 volt kuadrat per hambatannya dikali kan dengan waktu ini T nya berapa? W tinggal dihitung ini berapa? 40 dikali 4200 dikali 60 dikali 11 dibagi 220 kuadrat jadi kira-kira 2290 detik ya langsung ubah ke menit bagi 60 tit ya 38,18 wih cantik angkanya ini ya setelah masa setelah 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 menit nggak ya Wadi dapet yang B jawabannya ya kita lanjut ke soal nomor 12 Wadi dapet berapa ini? belum nggak oh belum mau coba dulu? iya oke silahkan secara opsinya 87 di oke opsinya ini ok mengertai cara kalau ini efisiensinya 4 tahun berikutnya soalnya masih sama kalau 2019 keluar teori 2021 keluar yang itu transfer kalornya konduksi terima kasih 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 kita cek kita cek enggak cek jawabannya tadi coba kita lihat dalam sebuah wadah tertutup terdapat 500 gram es 700 gram air keadaan setimbang secara termal pada suhu 0 dan tekanan 1 otm selanjutnya wadah tersebut dipanaskan selama 160 detik pada tekanan tetap dengan pemanas 2100 watt pada kondisi air pada kondisi akhir dalam wadah terdapat air pada suhu berarti semua es melebur jadi air jadi total airnya jadi berapa gram 1200 itu lah ya pada suhu 20 efisiensi pemanasnya berapa sih efisiensi berarti nya dia bisa mengkonversi berapa persen menjadi kalor atau dayanya sudah diketahui dayanya sudah diketahui 2100 berarti energinya berapa p kali t kan e itu p kali t energinya apa energi yang mau diubah menjadi kalor energi yang mau diubah menjadi kalor berarti efisiensi itu harus dimasukkan kemana ini jujur kalau kakak dari dulu suka bingung disini gini kan daya 2100 watt kali 101 detik itu akan diubah menjadi kalor efisiensi itu berarti efisiensi dari siapa efisiensi dari pemanas ini kan jadi sekian persen dari pemanas ini akan diubah menjadi kalor berarti yang dikali 160 efisiensinya disini ya betul wadih bingung juga kalau bingung kakak dulu triknya adalah ya kalau gak disini kalau gak di kanan di kiri gitu aja kalau gak di kanan di kiri cek aja jawabannya ada dimana tapi kalau membuat soalnya tahu kita bingung disitu yaudahlah siapa-siapa tapi kita mikir gini aja yang mau diubah menjadi apa sih yang mau diubah itu daya ini energi oleh daya energi oleh pemanas ini energinya apa P x T kan gitu nah energi ini yang akan dikonversi jadi energi panas jadi sekian persen atau seperbagian dari P x T ini aja menjadi kalor jadi P x T dikali eta ya itu dibaca eta efisiensi ya tinggal itu jadi kalau ditanya efisiensi ini berarti E per PT E nya berapa E nya tadi kalor ya gitu kalor MC delta T nah ini bukan MC delta T doang ini ya nah K nya harus kita cari berarti semua es mencair dan nanti kalau udah jadi air naik lagi suhunya jadi 20 derajat nah itu kalau totalnya berapa kita cari jadi dari 500 gram es plus 700 gram air ini mau kita ubah seluruhnya menjadi air pada suhu 20 caranya gimana ya caranya untuk es ya kalau untuk es berarti jadi kan 0 kalau es harus berubah dulu menjadi air para suhu no harus meleleh dulu meleleh juga butuh energi berapa energinya Qm kali L berapa masanya 500 tadi L nya berapa oh iya pakai kalori ya udah pakai gram aja jadi 500 gram dikali 80 kalori per gram jadi 40 ribu ya kalori 40 ribu kalori itu untuk si es masih untuk berubah menjadi air nah berarti sekarang airnya sudah 1200 gram ya sampai sini airnya sudah 1200 gram nah setelah ini ini kan masih 0 derajat nah ini mau dipanasi lagi sampai 20 derajat celsius berarti Qmc delta T tapi M nya disini udah 1200 gram ya dikali C air 1 joul kalau kalori 1 kalori per gram dari sesius dikali perubahan sunnya 20 kalau dihitung nanti jadinya 24000 24000 kalori jadi kalor totalnya berapa 64 ya dikit totalnya 64000 jadi kalor yang diperlukan supaya ini supaya ini yang tadi keadaan awal itu menjadi 20 derajat celsius air semua itu ternyata totalnya ini 64000 kalori dia mau kejul kenapa kejul karena dayanya watt ya watt itu joul per sekon jadi kalori ini harus ubah kejul kita tahu kalau 1 kalori tadi katanya 4,2 joul kan ya 1 kalori 4,2 joul jadi kalau 64 kalori berapa jadi kalikan aja 64 dikali 42 64000 dikali 4,2 joul dimasukin ke sini jadi 4,2 joul dikali 64000 dibagi dengan daya dikali waktu daya tadi waktunya dipanaskan selama 160 detik dikalikan watt ya 2100 joul per detik dikali watt 660 detik ya dan dihitung detiknya habis nanti sisanya joulnya coret jadi sisanya ya itu konstantah atau etanya efisiensi 4,2 dikali 64000 dibagi 2100 dibagi lagi dengan 160 4 per 5 atau 0,8 berapa persen ini 80 persen ya betul jawabannya 80 persen kita lanjut ke soal beri ini A berarti jawabannya ya nomor 13 dalam wadah tertutup A oh ya kakak baca ini ya kita langsung bahas saja karena ya ini juga bakalan mikir nih terdapat sejumlah S pada titik lebur titik lebur S ya sama seperti soal-soal sebelumnya terdapat S pada titik leburnya berarti dia setimbang pada titik lebur berarti kalau misalkan dia mau mencair maka dia harus perlu perlu energi lagi kayak S pada suhu 0 itu kan pada titik leburnya kan S kan melebur pada suhu 0 derajat kan gitu mencair atau melebur pada suhu 0 jadi pada titik pada titik leburnya yaitu pada 0 derajat bisa kita bilang sementara itu dalam wadah B terdapat sejumlah S asin S asin itu S yang terbuat dari air asin pada titik leburnya yang masanya sama jadi kita bisa gunakan pengetahuan di kimia jadi kalau S kenapa atau pedagang-pedagang S itu taruh apa sih namanya bukan bukan taruh asin atau garam di S ya betul di S bukan di dagangannya maksudnya tapi di bagian wadahnya itu dimasukin ke suatu kantong biasa tebal balok S kantong S itu dalamnya S asin S yang udah dimasukin air asin supaya apa supaya titik bekunya turun iya penurunan titik beku ya kalau di kimia itu penurunan titik jadi titik bekunya turun kalau titik bekunya yang turun maka dia lebih sulit mencair makanya ditambahkan garam kalau ketambahkan garam air jadi susah mencair karena biasanya kalau S itu mencair pada suhu 0 pada suhu 0 biasa S sudah mencair kalau dikasih kalor dari atas kan turun nanti pada suhu 0 dia sudah mencair ini pada titik leburnya kalau titik leburnya yang S biasa S dari air murni tapi kalau pada S asin yang sudah dikasih air asin itu nanti titik leburnya jadi minus 32 dari Celsius jadi pada suhu 0 dia belum mencair pada suhu 0 dia belum mencair jadi harus dikasih kalor lagi lebih banyak pas pada minus 32 itu baru nanti dia mencair nah ini titik leburnya biasanya titik leburnya S asin gitu oke biasanya ya di soal selanjutnya juga nanti dikasih tahu kalau titik lebur S asin itu minus 32 oke kemudian kedua wadah itu diletakkan berdekatan gitu pada keadaan akhir terdapat air asin bersama S asin air asin bersama S asin berarti apa S asinnya meleleh gitu ya dalam wadah B dan dalam wadah A dia tidak meleleh dalam wadah A cuma ada S tapi yang mencair cuma si wadah B atau air asin ini kenapa coba coba kira-kira kenapa ini kan tadi kita udah tahu ya kalau titik lebur pada S asin kita tahu dia lebih rendah pokoknya kita tahu lebih rendah gak usah harus tahu detailnya berapa tapi kita tahu kalau dia lebih rendah lebih rendah ya berarti lebih dingin gitu ya kalau kita dekatkan kedua wadah tadi yang wadahnya 0 derajat dan wadahnya lagi satunya minus 32 derajat kita dekatkan pada keadaan akhir itu air asinnya S asinnya meleleh kok bisa meleleh gitu kalau E ininya tidak meleleh ini cuma S semua ini ada airnya karena kenapa yang D gak B atau D nah yuk gimana B atau D D gak yang titik lebur S asin lebih rendah kan ya jawabannya yang D kenapa sih S asinnya bisa mencair gitu karena pada kasus ini ya kalau kita lihat dalam hidup masa hari-hari ya itu udah dingin banget ya 0 derajat tuh udah bisa jadi S gitu tapi kalau kita bandingkan dengan air S asin itu lebih dingin lagi S asin jadi disini yang panas siapa yang panas itu S biasa atau S asin S biasa S biasa yang panas gitu menurut si S asin ya relatif ya gitu jadi kalau S nya panas S S biasanya panas maka dia bakalan memberi kalor memberi kalor ke yang lebih dingin jadi S asin disini yang menyerap atau menerima panas kalau dia menerima panas ya bisa dia mencair karena kan dia pas di titik leburnya pas di titik leburnya kalau dikasih air maka dia bakalan ya belum pasti bakalan mencair tapi di kasus soal ini katanya sudah menjadi air ada sebagian menjadi air kenapa? karena titik leburnya rendah karena titik leburnya rendah maka dari sini es ya kalor dari es biasa memberi panas berpindah kan gampang gak gara-gara hitungan cuma mikir-mikir aja 2019 lanjut ke 2019 lagi tapi tipenya agak sedikit berbeda jawab ini jawab selamat menikmati air dalam blog air dalam wadah logam membeku seluruhnya dan es asin mencair meskipun suhunya kurang dari nol. Dalam sebuah wadah logam terdapat air. Wadah logam itu kemudian ditaruh di dalam wadah kayu berisi es asin. Jadi di dalam wadah kayu, itu sudah ada es asin di sini. Sebongkah atau beberapa bongkah es. Terus di dalam ini ditaruh es tadi. Logam yang punya es. Oh, air ya. Dalam sebuah wadah terdapat air. Air saja, bukan es. Cuma air. Jadi di dalam sini air semua. Ini air, semua full air. Terus di sini, pokoknya di sini kayak ginilah penampilannya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi sekelilingnya itu dikasih es. Es asin. Di mana es asin itu titik leburnya minus 32. Minus 32 derajat seperti itu. Kalau air di dalam, ya 0 derajat. Kalau dia mau membeku. Hal yang mungkin terjadi adalah apa? Apakah air dalam wadah logam membeku seluruhnya? Atau tidak? Yang A, itu membeku seluruhnya dan es asin tidak mencair. Apakah es asinnya mencair? Mencair. Kenapa? Karena air itu kalau dia masih air. Kalau air murni. Kalau air murni itu dia masih air, maka kemungkinan dia masih belum 0 derajat. Bisa saja 0 derajat. Tapi kalau pun mungkin dia paling rendah kan 0. Kalau kita ambil the worst case-nya, dia pasti cuma 0 derajat. Yang paling rendah, tidak mungkin dia bisa minus 1. Itu jadi es kan gitu. Kalau air yang murni. Nah, katakanlah yang paling rendah 0 derajat. Kalau 0 derajat, maka air dalam wadah itu apakah membeku seluruhnya? Atau tidak membeku? Kita tahu tadi ya, kalau es asinnya itu mencair. Karena itu memberi kalor. Tapi ketika dia memberi kalor, es asin juga memberi kalor balik. Karena kan dia dingin kan ya. Dia memberi kalor juga. Apakah semua air di dalam tabung itu bisa membeku? air dalam wadah logam membeku sebagian dan es asin tidak mencair. Kalau kita lihat dari poin A, B, C, itu salah ya. Es asin harusnya mencair. Karena terjadi transfer kalor. Jadi, bukan hanya salah satu saja yang memberi kalor. Dua-duanya terjadi transfer. Yang E, air dalam wadah logam membeku seluruhnya dan es asin tidak mencair. Salah ya. Es asin harusnya mencair. Walaupun suhunya kurang dari 0. Kenapa? Karena kita tahu kalau es asin mencairnya pada minus 32. Ya betul. Kalau dari A, B, C, salah. Jadi D, paling tepat. Kakak nggak yakin kalau semuanya bisa membeku sih. Nggak nggak yakin. Tapi kalau dilihat dari opsinya, paling tepat D. Paling tepat. Karena di soal juga ditanya, yang paling mungkin terjadi. Bukan sudah pasti, tapi paling mungkin. Ya D sih. Tapi kenyataannya pasti nggak semua air bisa membeku sih. Oke. Betul. Kita lanjut ke soal. Eh, sampai sini Wedi udah paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Sudah dicoba? Oke, silakan coba. Nomor 15. Ini kakak ambil soal dari Halidee ya. Nomor 15-16. Itu dua soal terakhir kakak ambil Halidee. Ada lagi soal yang agak keren. Dia ada grafik. Cuman kakak udah masukin ke tryout yang kemarin itu. Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. tryout kedua. Ya, betul. Karena yang Wedi kemarin pilih tryout kedua. Kebetulan tryout kedua kakak kasih soal itu. Yang grafik. Jadi ada S dan ada air. Grafiknya itu apa ya? Kalau nggak salah, kalor terhadap suhu biasanya. Oh, nggak itu paket tiga ternyata. Oh ya, kakak nanya lagi sama Weni. Mana tahu ya. Weni mau yakin paket dua semuanya? Atau semua paket tapi fisika doang? Emang kalau semuanya kenapa, kakak? Nggak, maksudnya kalau semua paket tapi fisika doang gitu. Biar lebih mantet aja sih. Oh ya, jadi berarti mungkin nggak. Ya, ya. Oke. Tapi kalau kamu mau matematika dan kimia biologinya, boleh, nggak apa-apa. Nanti kamu request ya. Ya, fisika ya. Ya, lebih keren sih fisikanya memang nih. Ya, ya. Nanti kakak buat, berarti nanti kakak buat tiga form. Tiga G-form. Berarti fisika pertama, kedua, ketiga. Nanti ya, kira-kira. Ya, gimana? 165,2. 165,2. Apa sih namanya ini? Oh, suhu akhir ya. Berasuh berapa batang. Kayaknya betul. Kayaknya salah. Ya, kalau nggak salah kakak ingat tiga ratusan, kalau nggak salah. Tiga ratus enam puluh. Ini caranya gimana? Dikari perbedaan di diameternya. Oke, terus? Bener, kakak. Kayaknya lihat. Oh, ini jawaban lama saya juga udah ngerjakan. Oh, udah pernah buat. Oke, jadi gini. Ada batang baja diameternya 3 cm pada suhu 25. Ada cincin kuningan diameternya 2,99 pada suhu 25. Tadi yang ditanyakan itu adalah kapan pada suhu berapa batang baja ini bisa dimasukkan ke dalam cincin itu. Nah, gitu ya. Jadi, ada batang seperti ini, diameternya 3 cm pada 25, tapi cincin-cincinnya kan masih kecil. Diameternya itu 2,992, ya dikit lagi sih, tapi dikit lagi kan nggak bisa masuk juga. Yang ditanyakan adalah berapa suhunya, suhu batang ya dia tanya, pada suhu berapa batang dapat dimasukkan. Berarti harus diekspansi apanya di sini? Harus diekspansi kuningannya. Tapi kalau kita lihat, koefisien ekspansi linear baja itu lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka baja lebih sulit berekspansi. Kalau kita panaskan baja dan kita panaskan kuningan, kuningan lebih mudah bertambah panjang kalau kita panaskan. Nah, dari sini kita bisa melihat, kalau sama-sama kita peraskan baja dan kuningan, ada nanti di suatu titik, kan nanti tambah panjang dan tambah panjang, tambah lebar ya diameternya. Kalau kita peraskan, ada suatu titik nanti bakalan panjang akhirnya sama. Jadi, panjang akhir dari supaya bajanya bisa masuk ke dalam cincin kuningan, maka panjang akhirnya harus sama. Atau diameternya harus sama. Nah, dia panjang akhir, Lt, itu adalah panjang awal atau diameter awalnya 3cm. 3cm ditambah dengan perubahan panjangnya, yaitu L0 alpha delta T. Jadi, Cgcm dikali alpha, 11 kali 10 kondusenem per 3s dikali perubahan suhunya. Perubahan suhunya kita cari ya. Awalnya 25, sama-sama 25. Sama dengan Lt akhir, panjang awal dari kuningan atau diameternya 2,992 cm ditambah, 2,992 cm dikali alpha, alpanya tadi 17 kan ya, 19 ya. 19 dikali 10 kali minus 6 per 3s dikali perubahan suhu. Nah, perubahan suhu dan baja dan kuningan itu sama ya. Perubahan suhu kuningan dan baja sama. Nah, perubahan suhu kuningan dan baja sama. Lalu, kalau kita hitung, nanti ini kalau pindah ke sana, jadi 0,008 cm, sama dengan, ini kalau pindah ke sana, jadi 3 dikali 11 kali 10 kondusenem perubahan suhu. Bentar, cm-nya bisa habis nggak ya? Ini cm, 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 cm habis. Yang nggak habis, derajat celcius ya. Jadi, per derajat celcius kali delta T. Ini cm-nya habis. Per derajat celcius dikali, silang jadi derajat celcius. Jadi, delta T-nya adalah 0,008 dibagi jawabannya, 335,4579 derajat celcius. Ini perubahan. Jadi, pada suhu berapa, ini pada ketika dari suhu 25 berubah 335, maka akhirnya jadi tambahnya 25, jadi 360, ya, 0,4579 derajat celcius. Nah, pada suhu ini, pada suhu ini, diameter si baja bakalan sama dengan diameter si cincin. Kita nggak usah tahu, nggak perlu tahu. Diameternya berapa sih? Ya, kita nggak perlu tahu. Karena yang ditanyakan hanya suhunya. Yang kita tahu, pada suhu ini, diameter keduanya sama, sama persis. Makanya bisa masuk. Idealnya seperti itu. Jadi, kita nggak bisa cuma hitung, oh, nggak bisa cuma hitung kuningan diekspansi menjadi 3. Jadi, 2,92 kita mau ubah ke 3. Itu nggak bisa. Kenapa? Kalau kita panaskan si kuningan dan kita masukkan baja, baja sudah pasti berekspansi lagi. Suhunya berbeda. Kalau suhu berbeda, pasti ada transfer kalor, kan gitu. Kalau kita panaskan, misalkan 2,92 cm ini, kita panaskan, misalkan jadi 40 derajat. Nah, kalau 40 derajat kita masukkan, bajanya, bajanya nanti berekspansi lagi. Jadi, nggak cocok, nggak pas. Suhunya nggak sama. Jadi, yang mau kita cari adalah ini, suhu yang sama. Sampai sini, Weni, paham? Ya, paham, Pak. Oke. Caranya sama nggak seperti ini tadi, pas buatnya? Saya salahnya itu bintunya doang yang di atas. Salah ya, Weni. Tapi udah tahu kenapa itu nggak boleh, ya? Iya, Pak. Oke. Soal terakhir nih, pas-pasan jam 3. Coba dulu. Mau coba dulu atau bahas? Satu cat tertentu memiliki, memiliki ya, typo lagi. Masa 50 gram tiap mol. Gram tiap mol itu biasa, kalau di kimia, sebutannya apa, Weni? MR, Pak. Iya, MR, ya. Masa molar atau masa molekul relatif masa molar. Ketika ada 340 J ditambahkan sebagai panas, sebagai kalor, ke 30 gram sampel. Jadi kan awalnya ada 50, tapi kalau 340 dikasih ke 30 gramnya aja nih, maka suhunya bakal naik 20. Ada berapa? Ini gampang aja nih kimia, kalau 50 gram itu 1 mol. 1 mol itu ada 50 gram. Jadi kalau 30 gram, berapa mol, Weni? Ya, 35 atau 0,6 mol. Ini yang dipanaskan. Berapa nilai panas spesifik zat? Panas spesifik zat itu kalau jenis spesifik. Itu berapa sih? Ya udah biasa aja. Jadi C itu Ki per M delta T. Ki-nya berapa? Ki-nya 314 J, masanya adalah 30 gram, dikalikan perubah sunnya 20 degrees Celsius. Berarti 314 dibagi 600, gitu aja. Jadinya 0,523 J per gram degrees Celsius. Kalau yang B, ini yang A, yang B. Berapa? Ya, gimana? Itu masanya nggak dikonversi ke kilogram jenis? Oh, boleh. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kalau mau dikonversi lagi, nggak apa-apa. Joule per gram juga boleh. Nggak masalah sebenarnya. Kali-kali seribu lagi deh. Kalau gitu berarti 523 J per kilogram. Ini kan soal urein ya. Dibas. Kalau filgan, ya kita sesuaikan dengan filgan. Oke, lanjut ya M. Berapa nilai panas spesifik? Oh, udah. Itu B berarti ya. Serah. Berarti sekarang C ya. Berapa nilai panas spesifik molar? Panas spesifik molar carinya pakai apa, Weni? Gimana? Oke. Oke. Jadi mol atau molekul atau unsur itu juga bisa berekspansi. Eh bukan, berekspansi. Juga bisa terjadi transfer kalor. Kalau ditambahkan kalor itu dia bakal, kalau ada perubahan suhu, pasti ada perubahan kalor. Atau perpindahan kalor. Tapi kalau kita bahas secara mol, gampang aja gitu. Masalahnya kita ubah jadi mol gitu aja. Jadi C itu adalah Ki per mol delta T. Itu. Simpelnya seperti itu. Jadi, Ki-nya itu 314 Joule ya. Dengan panas yang sama. Dengan panas yang sama, kita mau menghitung ini berapa mol sih. Ini molnya satu mol ya berarti ya. Oh, molnya berapa mol? Ya, betul. Kan kita mau panaskan 30 gram. 30 gram itu berapa mol tadi? 0,6 mol. Bukan 1 mol ya. 0,6 mol ya. Dikalikan dengan 20. Tapi kalau Weni tanya, Kak, apa bedanya? 30 gram dengan 0,6 mol. Itu kan sama. Betul. Tapi satu ini yang berbeda. Gitu aja. Jadi kalau kita bagikan, 314 dibagi 0,6 dikali 20. Itu jawabannya 26,167 Joule per mol Kelvin. Boleh. Karena kan perubahan suhu ya. Resesies juga boleh sih. Nah, ini nilai dari ini ya. Dengan ini. Itu sama. Jadi 26,16 Joule per mol Kelvin. Itu sama dengan 523 Joule per kilogram Kelvin. Sampai sini, Weni. Paham? Paham, Pak. Oke. Ya, udah gitu aja. Oh, ya. Kakak lupa bilang, kalau perubahan suhu di Celsius, perubahan suhu di Celsius, itu sama dengan perubahan suhu Kelvin. Jadi kalau ada kata-kata delta T, itu bisa satu-satunya dari Celsius, itu sama dengan Kelvin. Gitu. Kalau suhunya naik 1 Dr. Celsius, maka Kelvin juga naik 1 Kelvin. Karena faktor konversinya gara pembagi, gara pengali. Cuma kejumlahan. Oke. Ya, kayaknya gitu aja untuk kali ini suhu dan calor. Sampai sini, Weni. Paham ya? Dari awal. Paham, Kak. Oke. Jadi kalau gitu, minggu depan kita lanjut teori kinetik gas, ya. Oh, untuk try out-nya nanti, Weni mau kapan? Kakak ada perananya belum ya? Kakak lupa. Ya, pernah nanya. Ya. Nanti aja nggak apa-apa. Hah? Gimana? Nanti aja nggak apa-apa. Oke, oke. Ya, nanti kakak siap. Kalau udah, nanti kalau udah kakak siapin, kakak langsung kesen aja lah, ya. Oke, kalau gitu, ya. Peluang ya, nanti selasa peluang. Minggu depan, teori kinetik gas. Ya, kalau gitu, sudah boleh live, Weni. Nanti kita jumpa hari selasa, ya. Ya, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa.